Intro Foodies kalo lagi di kawasan kuliner tuh biasanya kita suka bingung ya memakan apa Nah yang ini kayaknya juga sama nih Liat aja tuh aneka jajanan dari mulai yang berat sampe makanan ringan Hmm ada semua Aduh enaknya pilih apa ya Nah kita ikut Bang Fadlon aja deh kira-kira mau rekomendasin apa nih buat kita kali ini Halo Foodies Nah sekarang saya lagi ada di Kebayoran Garden Disini tempatnya agak-agak unik nih ya Tempatnya kayak model food court gitu Cuma ada di tengah perkotaan Nah sekarang saya langsung mau ngeliat dari beberapa banyak pilihan makanan ini Ada seafood Nah Foodies kita langsung kesitu aja untuk melihat-lihat ada seafood apa aja disana Wah seafood asik sih ini ya Foodies Makanan hal silaut itu emang gak pernah salah Kita liat aja nih ada apa sih disini Wah paket ambier Hmm ini rasanya ambier juga gak sih Hahaha udah gitu free nasi juga nih Foodies Wah mantep ya Nanti gimana sistemnya nih? Ditimbang? Ditimbang kita Oleh yang besarnya gimana timbangannya? Oh ya Sesuai namanya Ambiar Ini porsinya bener-bener lengkap Foodies Bisa disantap rame-rame bareng temen atau keluarga Eh tapi siapa tau malah Fadlan bisa ngabisin sendiri nih Hahaha Oke setelah pilih paketnya Langsung diolah deh ya Isinya nih ada kerang darah Kerang hijau Cumi Udang kepiting yang dimasak sos padang Waduh aromanya Foodies Menggiurkan banget Nah supaya kulahnya agak kental Sedikit ditambahkan tepung maizena ya Jangan lupa juga potongan jagung dan bong-bongbay Sip setelah matang Langsung diletakkan di tampa besar nih Foodies Kemudian ditaburin daun bawang nih di atasnya Tapi Foodies kayaknya Fadlan masih mau cari makanan lain nih Yaudah yuk mau cari menu apa sih kita ikutin aja yuk Sambil kita nunggu makanan siput kita jadi Sekarang kita masuk dulu ke empal gentong Mang Asep Empal gentong Cirebon Mang Asep Langsung aja kita masuk ke dalam Terus kita tanya-tanya dikit Mang Asep sih gimana ya Empal gentong Mang Asep ini sudah ada sejak tahun 80-an Nah disini baru buka cabang nih Foodies Kebayang ya rasanya udah pasti mantul nih Fadlan kayaknya penasaran tuh Kalau empal gentong Cirebon itu bedanya apa sih sama daerah lain? Kalau bicara masalah empal nih Empal gentong Biasanya orang-orang kan langsung pada ingat tuh Empal gentong Cirebon Emang bedanya apa ya? Kalau yang bukan Cirebon namanya Cirebon Beda mungkin ya dari karakter masaknya Terus rempah-rempahnya juga beda Terus makanya isinya? Isinya lengkap ya Semua dari Tuh liat bisa liat Foodies Yang ada 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 daging Ada daging Namanya daging ya Jerawan Jerawan Ada usus, babak Ada dua pilihan menu nih Empal gentong daging dan empal gentong campur Untuk empal gentong campur isiannya ada daging, kikil, babak, telang muda dan usus Eh bukan hanya daging aja nih Foodies Empalnya disajikan dengan ketupat dan telur rebus Ada juga kerupuk nih yang akan menambah serunya sensasi rasa Ini saya mau ikutan motong-motong, coba nih Foodies nih gimana caranya motong-motong Nih Ini diginiin Dikiniin Terus gini ya Susah ternyata Wah seru tuh ya Fadlan ngeracik sendiri nih menu-nya Foodies Yuk silahkan dipilih-pilih Isian apa nih yang disukain sama bong Fadlan Nah setelah semua isiannya masuk Foodies, tuang kuas cukupnya Lalu daun bawang, bong goreng dan kucai Lontongnya juga campur ya, gak ketinggalan nih kecap manis Sip, udah tinggal santep nih Foodies Empal gentong dulu kayaknya ya Rasanya kayak apa sih dari tadi aroma udah menggoda banget nih Masya Allah enak banget Dagingnya tuh empuk banget Bener-bener empuk Jadi pas saat kita kunyah langsung ces, ces, ces gitu Empal gentong Mang Asep ini sedap pake banget Foodies Karena diracik dengan bumbu yang medok Kuahnya yang kental makin membuat empal ini sedap banget disantep selagi hangat Selezat ini tau gak harganya puluhan ribu aja kok Belum kenyang, Fadlan mau lanjut makan seafood yang tadi udah dipesan Sausnya tuh enak banget Sausnya enak Dan disini walaupun dia dicampur Tapi gak ada rasa amis tuh Dan udangnya bener-bener lembut banget Enak banget Enak banget kan Foodies Boleh makan pake nasi atau enggak Pokoknya bebas ya Yang jelas kalo pesan seafood sebanyak ini Kayaknya cocok makan rame-rame deh ya Ajak temen atau keluarga Dijamin pasti gak akan kecewa Akhirnya saya berhasil menghabiskan satu tampa seafood ini Luar biasa Tapi memang seafood ini enak banget Recommendate banget Sama juga sama kayak empal gentongnya juga recommended banget Kalo misalkan mau dateng disini dateng aja ke bayaran gandung ya Dan yang pasti rasanya juga enak banget Makan receh, bunuh receh, tapi rasa gak receh Selamat menikmati